Halo Assalamualaikum, berjumpa kembali bersama Mama Ciriwish Channel Hai kawan Youtubeku, kali ini Mama Ciriwish mempunyai ini ya bahan dasarnya sangat simpel sekali Jadi disini ada wortel, wortel ini akan saya olah dan nanti akan saya padukan dengan sayuran yang lainnya Bagaimana caranya? Ikuti terus video selengkapnya dan jangan di skip-skip Seperti biasa ya wortelnya ini akan saya kupas seperti ini Lalu nanti akan saya serut, jadi tidak saya iris ya biar cepat Jadi kadang-kadang itu kan waktunya itu sangat ini ya sangat terbatas Jadi bagaimana caranya memasak agar bisa cepat itu kita juga harus punya trik ya Walaupun kita jadi ibu rumah tangga yang selalu ada di dapur Tapi trik kita itu harus bisa juga Oke lalu kemudian ini akan saya cuci dan akan saya serut Ya kemudian saya akan menyerutnya Jadi menyerutnya agak panjang dan agak ditekan ya biar Apa namanya tidak hancur wortelnya Jadi tetap panjang panjang Jadi seperti ini ya jangan terlalu apa namanya pendek-pendek Jadi tidak bagus Serut wortelnya sampai dengan selesai Kemudian nanti akan kita padukan dengan bahan lainnya Kali ini mama ciriwis mempunyai pepaya Dan ini pepaya mudanya sudah agak sedikit menguning ya Tapi tidak apa-apa Pepaya ini akan saya jadikan menu yang sederhana Namun enak luar biasa Kalian mau tahu bagaimana caranya Ikuti terus video selengkapnya Dan jangan di skip-skip Proses awal Kita buang terlebih dahulu bagian Ujungnya seperti ini ya Bagian ujung dan pangkalnya Lalu kemudian belah menjadi dua Oh kebetulan ini tidak ada isinya Lalu belah lagi menjadi dua Lalu kemudian kupas kulitnya Kali disini ini bawang merahnya Ini bawang merahnya juga saya potong besar-besar ya Tidak seperti biasanya Saya memotongnya tipis-tipis Tapi kali ini saya potong besar-besar saja Jadi tidak terlalu tipis Lalu kemudian bawang putihnya Cukup digeprek Ini tadi bawang merah dan bawang putihnya Sudah saya cuci bersih Lalu kemudian campurkan Disini ya Jadi ini bumbunya cukup sederhana Ini ya Ini papaya mudanya tadi Yang sudah saya serut Kemudian ini juga sudah saya cuci bersih Tadi juga saya pras-pras ya Jadi saya uleni menggunakan garam Dan saya cuci bersih sekali ini ya Jadi biar getahnya itu Tidak terasa Lalu ini wortelnya Kemudian disini saya juga Hanya menggunakan bumbu yang sangat mudah sekali ya Disini ada bawang putih Dan lada-lada yang sudah saya haluskan Kemudian disini juga ada bawang putih Yang sudah saya geprek dan saya cincang ya Lalu disini juga ada Ini bawang merah iris Lalu nanti saya akan menggunakan Sedikit sambal ya Ini menggunakan satu sendok sambal Kemudian nanti akan kita tumis-tumis Dan kita kasih bumbu dengan Sangat sederhana Disini setelah minyaknya itu panas Masukkan bawang merahnya Kalau untuk menumis Apa namanya wortel dan papayanya Harus menggunakan minyak yang agak banyak ya Lalu kemudian masukkan Bumbu halusnya Disini setelah minyaknya itu panas Masukkan bawang merahnya Kalau untuk menumis Apa namanya wortel dan papayanya Harus menggunakan minyak yang agak banyak ya Lalu kemudian masukkan Bumbu halusnya Dan ini setelah beberapa saat tadi Diungkap hasilnya seperti ini Dan ini sudah matang Ini tadi sawinya juga Karena ada sisa sawi ya Sayang kalau tidak dimasak Jadi disini saya tambahkan saja Lalu disini bisa ditambahkan Ini sepucuk sendok teh micin Kalau bunda-bunda tidak suka Menggunakan micin Di skip saja ya Siap untuk dihidangkan Sudah selesai Dan ini setelah beberapa saat tadi Diungkap hasilnya seperti ini Dan ini sudah matang Ini tadi sawinya juga Karena ada sisa sawi ya Sayang kalau tidak dimasak Jadi disini saya tambahkan saja Lalu disini bisa ditambahkan Ini sepucuk sendok teh micin Kalau bunda-bunda tidak suka Menggunakan micin Di skip saja ya Siap untuk dihidangkan Sudah selesai Dan ini sayurnya sudah matang Setiap untuk dihidangkan Ini rasanya itu sederhana sekali ya Tapi yakin Pasti ngabisin Nasi banyak ini ya Jadi ini tadi Tidak sederhana di air Jadi hanya menggunakan air Jadi hanya menggunakan air Dari pada pepayahnya tadi ya Maksudnya air Yang keluar dari pepayahnya Karena memang ini tidak saya cuci Seperti ini Bunda siap untuk Mencobanya ya Sudah mau tahu apa yang mamacir bis Masa kali ini Ikuti video Sampai habis Dan habis Subit-subit ya Supaya paham Apa yang mamacir bis Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton